Seorang pengendara Yamaha Vega berinisial BB, 65 tahun, warga Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah meregang nyawa setelah terlibat laka lantas di Jalan Raya Desa Tanah Merah Dajah, Kecamatan Tanah Merah, 28 Agustus 2024, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala Jaga Unit Laka Lantas Polres Bangkalan, Aiptu Bukhori mengungkapkan, korban pemotor Vega Bernopol M5857 NC melaju dari arah timur ke barat. Di belakangnya, melaju Toyota Innova Bernopol N1979Z, yang dikemudikan pria berinisial PAP, 33 tahun, warga Kalianget, Kabupaten Sumenap. Setiba di lokasi kejadian, lanjut Bukhori, korban BB atau pemotor Vega tiba-tiba berbelok kanan. Sehingga membuat pengemudi Innova terperanjat dan berupaya menghindar, dengan mengikuti arah sepeda motor Vega. Namun dari arah berlawanan, muncul sepeda motor Honda PCX, dengan Nopol M5701 GK sehingga menyebabkan tabrakan beruntun. Identitas pengendara sepeda motor PCX yakni, UB usia 21 tahun, warga Kelurahan Demangan, Kota Bangkalan. Untuk membuang, terdapat kejadian, yaitu askar peluang-peluang dari jalan, terutama sopan satu jalan, biar untuk berserapatan bersama. Pak Tui, Rambu-Rambu Leumitas, kita akan berpaksa lagi, yaitu kendaraan Toyota Innova berusia menghindar ke kanan, yaitu kendaraan Toyota Innova berusia menghindar ke kanan, sehingga berjalan ke kanan, dan kendaraan Toyota Innova berusia menghindar ke kanan, sehingga berjalan ke jalan dari seputara, dan bertaparkan lagi dengan sepeda motor, beruntah pejirik, yang dikitar dari saudara A, berbagi dengan saudara B, yang berjalan dari arah barang-barang. Untuk korban ada berapa? Untuk korban, satu menengah dunia, dan dua orang yang menengah dunia. Yang menengah dunia? Yang menengah dunia, yang menengah dunia, yang menengah dunia, yang menengah dunia. Yang menengah dunia. Ini beruntung nanti ya? Betul, betul kan beruntung. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.